Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palok hadir dalam kampanye akbar pemenangan Cagup dan Cawagup Kalimantan Tengah nomor urut 1, Willy Yosef Habib Ismail. Partai Nasdem optimistis pasangan Willy Habib bisa menjadi jawaban atas permasalahan masyarakat Kalteng. Kampanye akbar digelar di Stadion Sampuragalama Pangkalan Bun, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan pasangan Willy Habib adalah yang terbaik. Willy yang juga merupakan kader Partai Nasdem sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota DPRD hingga DPR RI dan Bupate Muring Raya 2 periode. Sementara Habib Ismail pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2016 hingga 2021 dan saat ini merupakan Ketua DPW PKB Kalteng. Hermawi menambahkan pasangan Willy Habib mencerminkan keberagaman dan kebinekaan untuk masyarakat Kalteng. Dalam kesempatan ini, Surya Paloh berpesan kepada calon kepala daerah yang bertanding di Pilkada Serentak untuk tetap menjunjung tinggi persatuan dan kebersamaan antara anak bangsa. Oleh karena itu, harmoni kebangsaan harus ditempatkan di atas segala galanya. Semua kita yang ada di sini menginginkan Kalimantan Tengah yang lebih maju, mau lebih maju, mau lebih hebat, mau lebih membangun. Maka di hadapan saudara-saudara semuanya, ada dua tokoh utra Kalimantan Tengah ini yang siap mengabdikan dirinya, mendidikasikan dirinya untuk memberikan pengabdiannya agar Kalimantan Tengah bisa lebih baik dari apa yang kita capai hari ini. Kalau itulah tekat dan semangat mereka, apakah kita siap mendukung mereka? Siap! Maka disinilah saya sekali lagi memperkenalkan saudara kita, teman kita, sahabat kita, calon gubernur kita, saudara Willy Yosef. Berikan jemput tangan! Sebagai calon gubernur. Siapa calon wakil gubernurnya? Habib kita, Habib Ismail. Cocok! Maka kepada dua pasangan ini, kewajiban kita, agar pada pilkanda 27 November, berapa hari akan datang? Kita berwajiban, berangkat menuju ke TPS, pilih nomor! 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 Nah ini harapan kita. Sampaikan salam saya sebagai ketua mempartai Nasdem. Sampaikan juga salam daripada sahabat saya, Bung Jajudur, dari Partai Kebangsaan Bangsa, dan juga dari Partai Bulan Bintang. Semua kami sepakat agar kedua calon kita ini, calon gubernur dan wakil gubernur, sukses pada pilkanda yang akan datang. Pasangan ini mencerminkan, mencerminkan konfigurasi masyarakat Kalimantan Tengah yang plural. Jadi kita optimis, paslon 01, Wili Habib akan memenangkan pemilihan pilkanda dan saya kira masyarakat kalteng akan memasuki era baru, era pembangunan kesejahteraan menuju masyarakat yang lebih baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.